Pasca diguyur hujan lebat, sungai Cempaka di Banjarbaru minggu pagi meluap. Luapan mengakibatkan ratusan rumah di 20 RT di kawasan itu terendam. Tidak hanya merendam pemukiman, banjir juga menggenangi ruas jalan yang menyebabkan arus lalu lintas dialihkan. Ratusan rumah di kecamatan Cempaka, Banjarbaru terendam banjir minggu pagi. Air yang menggenangi berasal dari luapan sungai Cempaka pasca hujan mengguyur deras. Korban terdampak banjir berada di dua kelurahan. Yakni kelurahan sungai Tiong sebanyak 6 RT dan kelurahan Cempaka sebanyak 14 RT. Di kawasan ini banjir hampir setiap tahun melanda. Namun sejak tiga tahun dibangun embung di kawasan ini ketinggian air berkurang. Tetapi tahun ini luapan air kembali tinggi. Menurut warga saat hujan masih mengguyur air sempat setinggi orang dewasa. Sebagian besar warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dari data badan penanggulangan bencana daerah, Kalsel mengatakan, Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah warga lanjut usia terpaksa dievakuasi dari rumah mereka yang tergenang. Sementara ini kita evakuasi ke masjid dan perumahan penduduk. Dan untuk makan siang ini tadi sudah saya koordinasikan dengan Tagana, Dinas Sosial Provinsi untuk membuka dapur umum termasuk Dinas Sosial Banjir Baru juga. Selain merendam pemukiman, banjir juga menggenangi ruas jalan di kawasan ini. Akibatnya, arus lalu lintas kendaraan bermotor di ruas jalan yang menghubungkan kota Banjir Baru dan Kabupaten Tanah Laut ini sempat dialihkan. Dari Banjir Baru, Deni M. Yunus, Ainews melaporkan.